Dosen, salah satu makhluk paling unik di jagad raya. Dengan kombinasi nyaris tidak terbatas antara preferensi, referensi, visi, misi, masa lalu, hingga warna favorit. Munculah berbagai macam tipe dosen. Nah, selama 3 menit ke depan, kita tidak akan membahas karakteristik dosen. Tapi, kita akan membahas bagaimana cara menaklukkan hati dosen agar kita semakin terancam mendapat nilai A. Oke, BTW, itu tadi tips pertama. Ingat, dosen juga manusia. Tips selanjutnya sebenarnya dimulai sebelum kita berangkat kuliah. Belajar bukan hanya propaganda masa lalu yang berlaku saat kita SD, SMP, atau SMA. Dengan sedikit mempelajari materi hari itu, setidaknya kita tidak akan berangkat kuliah dengan kepala kosong. Berdasarkan apa yang sudah kamu lakukan di tips sebelumnya, Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi hari itu. Ingat, kamu tidak harus selalu duduk paling depan, apalagi terlalu banyak bertingkah. Tugas paling penting selanjutnya adalah cari tahu sebanyak-banyaknya tentang karakteristik masing-masing dosen. Kamu bisa tanya kakak kelas ataupun veteran-veteran yang ngulang mata kuliah itu. Cari tahu semuanya tentang dosen itu. Semuanya. Referensi, preferensi, masa lalu, alamat rumah, hobi, warna favorit, catatan kriminal, nomor jaminan sosial, semuanya. Oke, itu tadi lebay. But you get my point. Kenapa seseorang bisa jadi dosen? Pastinya karena beliau punya yang namanya intelijensi. Intelijensi, itu artinya jangan pernah titip absen. Presentasi adalah salah satu cara agar kamu bisa stand out dalam rangka memastikan dosen tahu namamu. Persiapkan semuanya. Referensi is the key. Terutama saat ujian atau kuis mendadak matematika diskret, aljabar, atau sejarah filsafat barat yang diampu dosen killer berumur 60 tahun. Pas tanggal tua. Matikan HP keparatmu. Mengerjakan tugas boleh pakai berbagai warna. Tapi kuliah tidak sama dengan saat PK dulu. Jangan alay. Penuhi kehadiran 75%. Jangan macam-macam dengan ini. Beberapa dosen sama sekali tidak peduli dengan alasan kemanusiaan seperti kambing tetanggamu, opname, atau apapun. Beranilah bertanya pada saat presentasi. Tapi jangan mengeluarkan pertanyaan yang aneh, mengerikan, dan berpotensi mengganggu kestabilan ekonomi bangsa dan negara. Bertanya itu baik. Tapi dibutuhkan kebijaksanaan untuk tahu kapan harus bertanya dan kapan harus menutup mulut. Dosen mungkin tidak akan membaca detail kata-perkata dari makalah yang kamu kumpulkan. Tapi pastinya dosen cukup cerdas untuk tahu saat kamu cukup tolol untuk copy paste kerjaan temanmu. Waktu yang pas untuk PDKT ke dosen buat dapat nilai A yaitu saat dosen mempersilahkan mahasiswa untuk bertanya. Keluarkanlah pertanyaan terbaikmu. Dan yang terakhir, survei membuktikan bahwa beberapa dosen akan cenderung segan untuk memberi nilai selain A kepada ketua kelas atau asistennya. So, asumsinya kamu cukup berpengaruh, karismatik, dan berguna bagi nusa dan bangsa. Ambil posisi itu. Terima kasih telah menonton!